Intro Dari total 285 desa di Kabupaten Gerinci baru 270 desa sudah mengajukan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2024 Itu berarti masih ada sekitar 15 desa lagi di Kabupaten Gerinci yang kini-kini belum melakukan pencairan dana desa Dimana desa yang belum melakukan pencairan dana desa tersebut akan mengganggu proses pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gerinci Kem Depit mengingatkan kepada pemerintah desa untuk segera menyelesaikan RAPBD-nya Sehingga dana desa maupun anggaran dana desa bisa segera disalurkan Ia juga menyebutkan untuk batas akhir penyaluran dana desa tahap 1 ini hingga akhir Juni tahun 2024 Ia menambahkan untuk pencairan dana desa tahap 2 hingga kini belum ada desa-desa di Kabupaten Gerinci yang mengajukan berkas guna pencairan dana desa tahap 2 tersebut Demikian Asep Sanjaya RRI Sungai Penuh terus mengudara untuk Indonesia